Intro Oke baiklah assalamualaikum wr. wb Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di teman cerita channel Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat Dan untuk teman-teman yang baru datang atau baru bergabung di channel ini admin ucapin selamat datang Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim dengan corak Buddha yang sangat besar pada masanya Kerajaan Sriwijaya tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan melintasi Selat Malaka Dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia Kita akan membahas dari sejarah berdirinya sampai runtuhnya Kerajaan Sriwijaya Untuk itu simak videonya Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon to subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari teman cerita Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerutaan bahagian yang merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia Bahari historis yang berasal dari Palembang dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara Terutama dalam kawasan Nusantara Barat Dengan daerah kekuasaan yang membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapur, Semenanjung Kra Atau Thailand dan Malaysia, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat dan Jawa Tengah Dalam bahasa sesekerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang Dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan Bahkan nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang Kasih bukota Sriwijaya dekat dengan kota Palembang, tepatnya di pinggir sungai Musi Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7 Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, It Sing, menulis bahwa Dia pernah mengunjungi Sriwijaya di tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan di sana Kemudian ada prasasti yang paling tua yang menceritakan mengenai keberadaan Sriwijaya pada abad ke-7 Yaitu prasasti keduan bukit di Palembang Perkirakan ada sekitar tahun 682 Masehi Sebelum abad ke-12, Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritim Armada laut memang tersedia tetapi bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi proyeksi kekuatan darat Menanggapi perubahan ekonomi maritim Asia dan terancam oleh hilangnya negara bawahnya Sriwijaya mengembangkan strategi angkatan laut untuk menunda kemerosotan darah kekuasaannya Strategi angkatan laut Sriwijaya bersifat menghukum untuk memaksa kapal-kapal dagang yang datang ke pelabuhan mereka Kemudian strategi angkatan laut Sriwijaya merosot menjadi armada perompak Banyak bukti fisik mengenai keberadaan Sriwijaya yang dapat ditemukan Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh serjana asing Orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an Pasar jana Perancis, George Chodes mempublikasikan penemuannya Kabar berbahasa Belanda dan Indonesia Menurut Prasasti Kedukan Bukit Yang bertarik sekitar 605 saka atau bertempatan dengan 683 masehi Kadatuan Sriwijaya pertama kali didirikan sekitar Palembang di tepian Sungai Musi Prasasti ini menyebutkan bahwa Napuntah yang berasal dari Minanga, Tamuan Lokasi yang tepat dari Minanga, Tamuan masih diperdebatkan Teori Palembang sebagai tempat dimana Sriwijaya pertama kali bermula Diajukan oleh Chodes Didukung oleh Yere Yewes Selain Palembang, tempat lain seperti Rojambi dan Muarotakus Juga diduga sebagai ibu kota Sriwijaya Berdasarkan Prasasti Kota Kapur Yang berangka tahun 686 ditemukan di Pulau Bangka Kedatuan ini telah menguasai bagian selatan Sumatra Pulau Bangka hingga Belitung Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jaya Nasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum Bumi Jawa Yang tidak berbakti pada Sriwijaya Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Taruman Negara di Jawa Barat Dan Holing atau Kerajaan Kalinga di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya Kemungkinan yang dimaksud dengan Bumi Jawa adalah Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Sriwijaya kemudian tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim Di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata Ekspansi kerajaan ini ke Semenanjung Malaya Menjadikan Sriwijaya mengendalikan simpul jalur perdagangan utama di Asia Tenggara Berdasarkan observasi ditemukan peruntuhan candi-candi Sriwijaya di Thailand dan Kamboja Pada abad ke-7, Pelabuhan Champa, belah timur Indochina Mulai mengalihkan banyak perdagangan dari Sriwijaya Untuk mencegah hal tersebut Paraja Dharma Setu melancarkan beberapa sarangan ke kota-kota pantai Indochina Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja sampai Raja Kemer Jawa Warman yang kedua Dan berikut ini merupakan daftar Raja-Raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya Serta pula daftar peninggalan Kerajaan Sriwijaya Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa abad berjaya, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran Penyebab kemunduran Kerajaan Sriwijaya adalah serangan dari Kerajaan Cholamandala Dari India bagian selatan pada tahun 1024 Masehi Penyebab lainnya ialah serangan tentara Singasari pada tahun 1275 dalam ekspedisi Pak Malayu Dikutip dari buku Nilai-Nilai Lingkungan Hidup pada Prasasti Talang Tuwo Perspektif Komunikasi Lingkungan Oleh Yen Rizal, kemunduran Kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya sering diserang oleh Kerajaan Pamandala yang dipimpin oleh Raja Rajendra Choladewa dari India Yang kedua, banyak kerajaan taklukan Sriwijaya memisahkan diri seperti Kerajaan Pahang, Kerajaan Sunda, Kerajaan Jami, Kerajaan Tantan, dan Ligor Yang ketiga, Sriwijaya terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang memperluas pengaruhnya ke kawasan Semenanjung Malaya Selanjutnya, mulai berkembangnya pengaruh kerajaan Islam mengenai Samudera Pasai Kemudian, militer Sriwijaya melemah sehingga beberapa wilayah taklukan melepaskan diri Seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi Kerajaan Sriwijaya runtuh adalah ditaklukan oleh Majapahit Disebabkan oleh serangan Aditya Warman atas perintah Gajah Mada pada tahun 1477 Dan itulah sejarah Kerajaan Sriwijaya Kerajaan maritim yang terbesar di Indonesia Dan itu saja yang bisa admin sampaikan kepada teman-teman semua Kurang dan lebihnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini Dan sampai jumpa di konten selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton!